Hai pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shianti di acara Bali Now! Bali Now kali ini kita sudah undang bintang tamu yang sangat spesial, wanita cantik dari Nusa Penida. Belakangan sangat naik daun karena video-video film pendeknya sedang rame di media sosial. Siapa dia? Langsung kita sapa. Yesy, Diana. Halo. Apa kabar? Baik. Seger ya? Ya seger lah. Soalnya kan diundang sama Bali TV yang hit sini. Dia juga lagi hit sekarang. Yesy. Tadi ngomong-ngomong terlalu berlebihan ya naik daun ya? Naik daun ya. Ulat sekali ya. Yesy mengawali karirnya dari siapa sih yang gak kenal sama Yesy? Gak ada yang kenal mbak. Gak ada yang kenal ya? Maksudnya gak ada. Terlalu merendah ya. Padahal di media sosial sekarang Yesy Diana ini sedang rame-ramenya loh. Buka IG pasti yang nongol wajahnya Yesy Diana. Boleh tepuk tangannya? Yesy, Yesy sekarang sudah terkenal. Nah mengawali karirnya Yesy ini dari apa sih sebetulnya? Sebenarnya sih dari 6 tahun yang lalu sih model ya. Oh model. Cuman bukan model yang catwalk. Ya catwalk ya. Yang jalan itu bukan. Kan saya pendek kan? Iya. Model foto. Model. Bukan praga wati bukan model. Eh pinter. Dari model dulu. Habis itu baru nyanyi. Oh gitu. Nyanyi juga. Acting pinter. Nyanyi juga. Yang terakhir baru buat video ini. Baru buat video. Nah sekarang kan banyak tuh video-videonya Yesy nih ya. Jadi pasti udah semakin sibuk ya? Astaga Lea. Nah kesibukannya apa nih? Pengen tahu deh kita semua nih. Kesibukannya apa setelah terkenal loh. Sekarang udah terkenal loh dia. Serah banget ya. Kalau misalnya sibuk sih untuk sekarang udah selesai ya. Karena kan kemarin film Lea itu. Yang akan tayang itu nasional. Sudah tayang ya? Belum. Belum. Masih nunggu dari izin di Jakarta. Karena kan dia nasional. Produksi? Produksi dari Bali. Oh, produksi Bali tapi akan ditayangkan nasional. Balik keren. Banyak orang ya. Jadi? Iya itu. Tapi sebelumnya juga ada film saya Napa Pertiwi. Napa Pertiwi. Napa Pertiwi itu film juga. Film layar lebar. Layar lebar juga. Nanti di bioskop itu tanggal 25 Agustus ini tayang. Tapi cuma di bioskop Bali aja. Oh, khusus di bioskop tapi lokal aja ya. Kalau yang satunya Lea akan segera di nasional. Semoga memang segera terrealisasi dan segera akan tayang. Jadi anak lokal pun orang-orang lokal bisa memperlihatkan hasil karyanya. Iya bener. Belok-belok ya ngomongnya. Oke. Iya sih. Iya sih di IG kan tuh banyak tuh film-film pendeknya. Sama Puja Astawa saya kenal itu. Oh, kenal ya? Kenal banget. Iya. Nggak tau Puja Astawa kenal nggak sama saya ya. Nah itu kan banyak sama Puja Astawa. Awalnya gimana sih kok bisa kenal sama Puja Astawa? Bisa langsung di ajak main bareng? Ya jadi pertamanya kan saya kan buat video lucu itu sama Ari Kakul. Dulu Ari Kakul nyari saya untuk buat video lucu dan kita menerima banyak endorse dari itu. Entah dari endorse kampus, perusahaan. Oh berarti awalnya bukan sama Puja Astawa. Dari Ari Kakul. Dari Ari Kakul juga selebgram juga ya. Iya dia juga selebgram. Terus lama-lama kita ketemu nih di acara setel peleng sama Hai Puja. Terus besoknya langsung ditelepon sama dia. Oh gitu. Kadang-kadang dia bilang, Ini kayaknya saya suka nih sama actingmu. Dia bilang gitu. Nah habis itu langsung lah kita dapat iklan. Oh iya? Oh saat itu juga? Iklan. Kayaknya itu. Iklan itu. Habis itu ya udah. Tau-tau dia dapat ngomong gini aja ke saya. Kalau misalnya. Kalau misalnya kamu jelek actingnya. Ini kali pertama dan terakhir saya ngajak ngomong. Oh. Dia bilang gitu? Iya. Berani-beraninya ya. Tapi ternyata. Ajar. Berani-beraninya ya ngomong gitu ya. Tapi akhirnya ternyata. Terus-terusan dan bahkan. Cucok berarti memang. Meong ya. Cucok meong berarti ya. Bahkan desa juga ada lagi nih iklan. Oh iya. Iklan sama? Iklan sama? Puja Astawo. Riz loh. Luar biasa. Iklan sudah. Selegram iya. Layar lebar iya. Apakah ini akan menjadi pekerjaan utama buat Yesi? Enggak juga sih. Karena kan pekerjaan aku juga. Aku jualan online juga sih ya. Oh jualan online juga. Aku juga punya karyawan. Pengusaha juga tuh. Luh lengkap. Nah Yesi. Iya. Manggil-manggil terus. Kayak guru lagi ngabsen. Seneng sih ya. Oh gitu ya. Makanya Yesi. Gitu enak banget. Tenteng gitu. Ini saya tahu pertanyaan dari siapa yang bikin. Saya tahu nih. Saya tahu banget yang bikin. Terus. Yesi. Masih kuliah. Udah sarjana 2 tahun lalu. Sarjana. Berarti umurnya 25. 25. Jangan nanyain umur lah kayaknya ya. Tapi enggak apa-apa lah ya. Biar enggak penasaran semua. 25 tapi masih kayak umur 19 gitu ya. 11-12 sama hostnya gitu. Ya dapat nanti roti dibatang. 19-20 gitu. Berapa? 20 tahun. Oh iya. Tanya tuh ya kan. 20 tahun. Yesi 19. Mirip-mirip gitu ya 19. Yesi sekarang udah usia 25. Berpenghasilan. Yesi udah punya pacar? Tahan dulu. Kita jeda sesaat. Jangan semana-mana. Tetap di Bali Now. Nah sekarang tuh. Kasih pertanyaan yang menghujam. Yesi Diana udah punya pacar enggak? Harus ini loh. Enggak boleh bohong di Bali TV. Kok kayak nyakitin ya pertanyaannya. Buat dia nyakitin. Semua pada penasaran. Yesi udah 25 tahun. Udah matang lah ya. Berpenghasilan. Nah. Mana nih kameranya on? Yang ini? Boleh itu. Nah itu yang di. Pemirsa yang ada di rumah. Saya... Enggak tahu. Saya bingung mau jawabnya gimana. Gimana tuh. Oke udah punya pacar. Udah punya. Udah pacaran berapa tahun? Oke. Jangan ada yang patah hati ya. Yang di sini ya. Saya tahu pada patah hati semua. Yesi Diana sudah punya pacar. Iya. Yesi Diana cantik. Berpenhasilan. Gak mungkin gak punya pacar kan. Orang kita udah pacarannya 8 tahunan. Hah? Kaget. Tolong ada bahasa ngomong. 8 tahun. Iya. Dari saya bukan siapa-siapa. Dari bukan siapa-siapa sampai sekarang mendukung pacarnya? Karena ada dia makanya saya bisa main. Oh. Karena kalau gak ada dukungan dari dia. Soalnya dia limited edition ya. Gak pernah cemburu. Soalnya. Yang paling penting. Buat laki-laki di rumah jangan cemburuan ya. Gak baik. Gak boleh cemburuan. Perempuan juga gak boleh cemburu tuh. Nah Yesi Diana. Mendukung gak pacarnya nih? Kan 8 tahun dari Yesi Diana belum jadi apa-apa loh. Masih butiran dibuang. Belum terkenal. Belum ada yang mengenal. Tiba-tiba sekarang terkenal. Apakah memang ada campur tangan pacar? Enggak juga sih. Dia sih gak pernah ikut campur. Hanya mendukung aja. Oh gitu. Luar biasa ya. Tapi dukungan itu kan besar juga kan? Iya. Itu yang penting memang. Ya harus memang seorang pacar gak hanya seneng-senengnya aja. Dikalah susah. Apalagi sekarang udah terkenal tetep. Boleh nanya balik gak sih sebenernya? Saya punya suami atau pacar belum cinta? Saya? Tanya dong. Kau masih gadisnya atau sudah jangka? Begitu dong. Semang ketawa. Baik katakan saja jangan malu. Saya gak malu sebetulnya. Janda ya mbak ya? Makasih banyak. Oh enggak. Nah yang ini memang hujan kalau yang ini. Saya jomblo. Saya jomblo bener. Saya pikir dia juga jomblo. Jadi maunya saya bilang. Saya jona ini jono. Saya jomblo merana dia jomblo zaman now. Ternyata udah punya pacar. Jadi yaudahlah. Berarti yang jomblo sebenernya saya. Ya oke. Berarti Yesi sudah punya orang yang benar-benar disayangi. Dan dia juga sangat mendukung karirnya Yesi hingga sampai sekarang ini ya. Sangat. Yesi mengawali karir memang basicnya itu ada sekolah acting atau kok bagus banget gitu lho actingnya natural gitu. Enggak sih enggak juga. Emang aku hobi shooting. Emang aku hobi acting. Dari dulu dan sampai sekarang. Kalau bisa saya selalu berdoa biar bisa. Apa ngegantiin mbak adik Desi yang sudah nikah. Iya 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 bu. Biar bisa bawa nama Bali gitu. Ya berarti ada cita-cita untuk go nasional. Sinetron. Kan kita gak tau kan. Iya. Kadang-kadang perjalanan kita gak tau. Nanti kalau perjalanan diterima saya undang beli TV nya semua. Untuk makan-makannya bayar sendiri tapi. Pegang ya janjinya ya. Ini pegang lho. Ini di Bali now lho ini gak boleh bohong lho ini. Sebenarnya bohongnya gak usah dibohong. Bohong. Awas kalau bohong. Iya iya iya. Jadi ada keinginan untuk go nasional. Banget. Tapi itu untuk shooting ya untuk film ya. Untuk film ya. Untuk di acting lah ya. Iya iya. Berarti memang kita kadang-kadang menjalankan sesuatu. Hobi dari hobi kan. Kita gak tau kalau memang kita jalankan dengan sungguh-sungguh dengan serius. Tiba-tiba ada-ada jalannya gitu kan. Kita gak tau. Ucapan adalah doa juga. Jadi kita berharap dan kita menjalankan apa-apa yang kita bisa sebaik-baiknya. Pasti akan ada jalan. Siapa tau memang. Who knows? Siapa tau jadi artis besar dari Bali. Apanya yang besar mbak? Ya. Kepalanya. Kepalanya boleh. Apanya lah boleh. Asal jangan badannya. Namanya ya. Nah. Ya sih. Actingnya udah oke nih. Sudah jadi apa ya. Celegram. Pasti ada lah. Artis yang dijadikan panutan. Aku ingin seperti ini. Artis apa nih? Di bidang acting. Oh. Itu di dalam apa di luar? Boleh. Kak di luar sih. Aku suka sama acting dari Marsha Timothy. Marsha ya. Marsha Timothy dan suaminya Vino Gebastia. Ya ya ya. Dia tuh gak pernah banyak gosip tetap. Karya. Karya natural banget kayak acting. Ya ya. Jadi dia tonjolkan karya bukannya yang gosip apalah apalah. Iya bener. Emang sekarang harus begitu ya. Kita harus menghargai karya kita sendiri. Menghargai diri kita sendiri dengan karya yang baik. Benar. Ya sih ngomong-ngomong ya sih pinter nyanyi juga. Enggak pinter-pinter banget tetap bisa kayaknya. Bisa. Bisa nyanyi ya. Itu memang hobi dari kecil. Kalau nyanyi sih hobi juga ya. Karena dunia seni sih lebih tepatnya apapun itu yang berbau seni. Aku suka. Masa kecilnya kita belum ungkap deh. Masa kecilnya ya sih main tanah. Main tanah. Iyalah pasti main tanah, main apa dengkleng, main apa itu ya. Gimana tuh masa kecilnya kok bisa sampai sekarang kan sampai ke seni. Dulu aku dari SD. Kata orang tua di rumah sih ya. Dari kecil kalau aku makan itu selalu harus di depan kaca. Ceritanya ada orang di sebelah aku ajak makan gitu. Gitu kayak acting-acting gitu. Oh memang sudah diarahkan begitu? Iya kayak orang gila gitu. Apa sekarang gila? Enggak kan? Enggak juga sih. Kok enggak juga? Enggak gitu nah ya. Kok sejuganya sih? Enggak gila maksudnya. Ya Tuhan semoga jujur ya. Jadi memang dari kecil orang tua sudah kayak mengarahkan gitu ya? Enggak orang tua gak ada ngarahin. Cuman dia ngeliat aku udah kayak orang gila aja ngomong sendiri. Terus kadang-kadang kalau misalnya mau nyapu nih. Aku sendirian nyapu kadang acting sendiri gitu. Dulu SMA kan juga jadi penyiar radio. Oh berarti memang bakat. Sudah bakat untuk di entertainment juga ya. Berarti memang lincah nih anak memang ya. Makanya lincah, centil lincah gitu. Nah ini kan sekarang nih banyak nih selebgram-selebgram yang berkebaran nih. Bagus-bagus juga sama kayak ya sih Diana. Bagus-bagus. Menurutnya sih Diana gimana? Itu merupakan persaingan atau justru sebuah semangat untuk lebih berkarya lebih baik? Kalau misalnya saingan sih pastinya enggak ya. Karena apapun itu kalau kita saingan pasti jelek kan. Kalau kita bersaing itu timbul adanya iri dan dengki pada orang lain. Pastinya kalau kita saingan kan. Fokus ke diri sendiri aja sih. Aku juga enggak pernah mau jadi dirinya mereka. Jadi diri sendiri aja. Terkadang kalau kita berbuat baik pun juga kita salah kan. Betul. Apalagi kalau kita salah. Tambah salah. Yang penting kita lakukan. Jadi jangan ngubris lah apapun yang mereka buat. Cukup satu support, saling support aja. Saling support. Persaingan ya bersaing secara sehat lah. Persaingan justru membuat gairah sebetulnya ya. Gairah apa mbak? Gairah berkarya. Oh gairah berkarya. Saya juga bergairah. Seks cantik banget loh ini aslinya. Jangan bergairah sama saya. Di TV cantik ya, aslinya lebih cantik lagi. Jadi memang betul-betul dari kecil sebetulnya. Berarti memang sudah punya bakat loh sebetulnya ya. Terus nyanyinya itu gimana? Kok tiba-tiba sekarang katanya ada single, membuat single baru. Nah awalnya gimana tuh boleh cerita sama Mir Sabalina? Awalnya kan aku karena suka acting ya. Jadi ikut model videoclip di salah satu band. Nah habis itu band itu ngajakin aku duet nyanyi. Bandnya Raji Palu namanya. Jadi aku duet bersama dia. Dan sedangkan saya punya dua lagu duet sama mereka. Dan dua-duanya ibarat kata kalau kita masih di bawah dan banyak yang tau kan lumayan ya. Ya kan. Bagi aku kenapa setiap duet sama dia, duetku selalu lumayan ya ditawain orang gitu. Habis itu mereka kayak masih down. Maksudnya mereka gak buat apa-apa lagi. Setelah mengeluarkan album tuh mereka gak buat apa-apa lagi. Maksudnya gak ada karya lagi. Gak ada karya lagi. Terus aku mikir buat lagu deh satu gitu. Tahu-taunya nge-boom lagunya. Oh gitu. Tepat dan ngelahang sih kemarin. Itu lagu yang keberapa? Itu lagu yang ketiga jadinya. Oh sebetulnya. Kalau single yang pertama. Tapi kalau lagu itu jadi yang ketiga. Yang ketiga. Berarti aduh banyak kegiatan ya. Mengatur waktunya gimana tuh? Mengatur waktu sih sebenarnya gampang aja. Pas pada saat lagi sibuk ya nikmatin aja. Sempat-sempatin ya mana punya bisnis online kan. Shooting, shooting iklan, shooting film-film pendek, nyanyi, manggung. Nah tuh susah loh ngaturnya. Semoga senangnya sih kalau misalnya mereka mau nunggu ya. Kan maksudnya kalau misalnya ada film yang masuk tau-taunya nanti iklan masuk berbenturan. Nah itu. Tapi bagusnya iklan tuh mau nungguin. Maksudnya mau nunggu jadwalnya atau? Iya mau nunggu jadwalnya. Gak mau nyari pengganti yang lain. Iya pokoknya harus iya sih Diana gak mau yang lain gitu ya. Semoga aja tetap seperti itu ya. Semoga. Iya sih sekarang sibuk nyanyilah. Apalah apalah. Pacar cemburu gak sih? Kan fan-nya banyak. Enggak gak cemburu. Gak cemburu. Enggak ada gunanya cemburu bagiku sih. Iya 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 berarti memang. Yang penting kalau misalnya nih ya. Kalau kita memang niat pengen akal ataupun pengen main di belakang atau kayak gimana. Dia apain aja tetep bakalan kayak gitu. Iya iya. Mau kita suruh dia untuk jangan atau enggak kita ambil HP-nya kita cek setiap hari. Tapi kalau emang niatnya ya pasti sedingkuh kan. Iya iya iya. Yang nonton di sini pasti pada pada suka ngecek ini ya kali ya HP pacar yang mereka masih nasib. Iya iya. Produser saya tuh biasanya tapi dia patah hati aja terus. Enggak pernah punya pacar. Apa bedanya sama matanya? Iya iya iya. Susah saya nyari pacar. Nah Yesy, Diana. Fans sudah banyak sekarang kan. Pacar pun sudah memberi apa ya. Eh bagiku sih gak ada fans ya. Lebih tepatnya setiap orang tuh sayang sama sayangku. Oh gitu. Bagiku gak ada fans sih. Iya iya iya. Yang penting harus sayang sama karyanya juga. Sayang sama sosoknya Yesy, Diana juga. Cantik, cerdas, baik, ramah gitu. Oke pemirsa kita jeda sesaat tapi setelah jeda saya masih punya satu bintang tamu lagi. Beliau ini adalah tokoh muda yang sangat inspiratif. Penasaran? Kita jeda saat. Jangan kemana-mana tetap di Bali Now. Maksimil. . . . . selamat menikmati baik pemirsa balino sekarang saya sudah bersama Agung Juliarta dia ini putra klungkung dan mengawali kisah hidupnya dari pedagang acung tapi sekarang sudah memiliki perusahaan perusahaan PT Puri Asia boleh tepuk tangannya saya sapa dulu Agung Juliarta Agung Juliarta pun api gatera aduh masih muda aduh masih muda sekali saya pengen tau gimana sih kisah hidupnya dari mengawali kisah hidup dari masa-masa kecil deh bisa 2 jam ya durasinya jadi sebenernya tadi sudah dibilang dan keluarga pada dasarnya kurang mampu lah intinya seperti itu yang membuat dari awal harus sudah bekerja jadi bekerja itu sudah biasa dan bekerja terus sekolah akhirnya SMK dan kerja di perhotelan jadi karena background perhotelan akhirnya berinisiatif buat travel agent sendiri lah ya waktu itu? jadi ya setelah belajar di beberapa perusahaan terus akhirnya decided yaudah lah kayaknya tepat buat punya usaha sendiri nah kabarnya pernah menjadi pedagang acung ya nah itu gimana tuh cerita boleh dong cerita jadi dulu namanya aja masih anak kecil ya mau kerja di tempat orang kayaknya mereka mikir mau kerja apa gitu dulu saya perawakannya masih kecil kecil banget maksudnya gak seperti normal kayak anak-anak biasanya lah jadi lebih kecil lah mungil lah ya mungil lah karena mengalit juga mungkin terus karena harus bekerja dan dapat uang buat sekolah akhirnya yaudah kerjaan apa aja kalau dari kecil itu mungkin kayak jualan di pasar kelungkung itu pernah terus kalau ada event-event kayak asong ngasongan aqua eh sorry air mineral gitu itu juga pernah sampai akhirnya tamat mau tamat SMP berarti itu SMP itu masih SMP ya dari pedagang acung ya sebenarnya dari mungkin kelas 2 kelas 3 itu sudah berjualan kayak keliling desa jual lawar gitu yang sepencaji bukan dari keluarga dari orang lain jadi saya cuma bantu buat jualin aja jualin dengan canak juga pernah pernah juga bisa karena kebetulan kan kelungkung tempat misalnya kita kecil udah biasa ya laki-laki cager kata ya cager ya aduh sudah punya istri jujur berarti memang sudah mengawali hidup dari kecil sudah penuh dengan perjuangan benar pasti itu ya sampai kuliah pun juga kuliah pun masih kerja jadi kerja kuliah seperti itu berat sebenarnya saya banget dulu kuliah sambil bekerja gitu nah pasti masa kecil punya lah cita-cita biasa kan anak kecil ya pengen ada gak cita-cita saat itu sebenarnya cita-cita itu normal ya pengen jadi dokter lah intinya jadi belajar yang giat pengen pinter nanti suatu saat dapat beasiswa terus kuliah jadi dokter tapi gak mungkin bisa belajar karena namanya udah bekerja jadi siang kerja jadi waktu buat belajar itu kurang banting setir yaudahlah pengen jadi reporter sebenarnya oh gitu aduh coba jadi reporter udah di bali tv jadi saya juga kebetulan kuliah di komunikasi terus karena kuliahnya open learning ya kebuka gitu maksudnya gak di kampus gitu online akhirnya kuliah lagi jadi memang kuliah bekerja kuliah bekerja nah akhirnya sekarang sudah mendirikan sebuah perusahaan PT Asia PT Puri Asia Indonesia PT Puri Asia Indonesia nah itu gimana sih awalnya kok bisa-bisanya gitu loh jadi pedagang acu bekerja dengan maaf dari keluarga yang kurang mampu ya akhirnya kuliah terus tiba-tiba mendirikan sebuah perusahaan ceritanya mungkin setelah tamat SMP gitu sudah malu dong ya kalau kita jualan di luar gitu kan dilihat sama cewek itu kayak gimana terus SMA saya decide untuk kerja sama orang jadi kan gak keluar lagi jadi tinggal di tempat nah dari situ kerja terus saya mencetak apa yang mereka kerjakan saya buat bisnis lagi jadi dari situ jiwa-jiwa bisnis sebenarnya sudah timbul nah setelah seperti itu karena saingannya maksudnya modal kurang terus gak punya motor akhirnya yaudah tamat SMA kerja di hotel jadi resepsionis kebetulan terus frontliner gitu kan jadi banyak ketemu temen-temen banyak ketemu bule bisa belajar bahasa Inggris akhirnya diterima di sebuah perusahaan travel agent yang juga sama sih bisnisnya sedikit sama seperti saya sudah belajar di sana ya copy pasti jadi setelah sudah tahu yaudah buat sendiri gitu berarti kita belajar dulu di perusahaan lain bagaimana sih manajemennya kita serap yang baik-baik ya jadi setelah itu baru kita buat sendiri buat sendiri nah PT Asia Kuri Asia Kuri Asia ini sebenarnya bergerak di bidang apa sih bahasa jaman malunya apa travel agent lah intinya tapi kita lebih menjual villa jadi kayak rental penyewaan villa private villa jadi kalau mau holiday mungkin bosan sama hotel private villa itu opsi buat dapat intimate holiday seperti itu berarti memang bergerak di bidang rental ya rental villa ya itu omsetnya boleh tahu dong kepo-kepo ya omsetnya sampai berapa 1 miliar lebih mungkin lebih lah cukup lah buat ngajak jalan-jalan keluarga anjir kata yesi di anak untung ada dirinya lucu bintang tamunya bikin kebak-kepit semua selesai ini ya berarti memang omsetnya besar juga itu berarti sudah berjalan berapa tahun saya mengawali under table itu 2009 jadi kayak masih kerja terus masih bisnis pulang gitu kan 2013 sudah mulai santai akhirnya saya bilang yaudahlah saya serius untuk jalanin bisnis ini gitu jadi 2013 saya bangun CV awalnya masih CV CV dulu terus awal tahun kemarin akhirnya izin dari Jakarta kan sekarang travel agent dari pusat ya karena terlalu banyak travel agent akhirnya keluar yaudah PT Korea Asia ada tahun 2018 akhirnya terbentuklah menjadi PT berarti belum ada setahun ya tapi omsetnya dong sudah lumayan besar nah persaingan pasti ada pastinya pasti ada karena kita bergeraknya di bidang online apalagi sekarang semua pada gencar-gencarnya kan maksudnya perusahaan-perusahaan besar mereka punya modal terus online kan mungkin mereka yang menguasai cuman bagi kita kita selalu optimis lah kita punya produk kita punya cara yang berbeda membuat orang itu masih inget dengan purias ya iya yang penting kita punya cara sendiri gitu resepnya beda iya di tengah persaingan ada cara tersendiri gitu cara dia ya cara dia cara kita cara kita agung juliantara sorry ya boleh dong saya nanya umur nih bisa boleh berapa sih umurnya sekarang kebetulan minggu lalu 28 baru lang tahun berarti 28 masih mudah banget masih mudah banget sudah bisa mendirikan sebuah perusahaan dengan omset yang lumayan besar menyangka gak bisa sampai sukses seperti sekarang ini kalau dulu sih selalu cuma bermimpi ya maksudnya satu saat nanti saya pasti jadi orang sukses saya mimpi seperti itu sih jadi kadang-kadang sekarang pun saya duduk depan rumah lihat rumah saya lihat apa yang saya hasilkan kadang-kadang selalu gak menyangka kok bisa secepat ini gitu kan mungkin orang lain butuh berpuluh-puluh tahun saya di umur saya sekarang ya astung karus sudah lah sudah menikmati hal itu sudah di umur sekarang biasanya orang merintisnya kadang-kadang ya merintisnya baru di usia 27, 28 merasa baru matang baru merintis setelah usia 40 baru berpikir kemana saya di usia 20 tahun sampai 30 tahun biasanya begitu tapi Agung Juliantaro ini di usia 28 sudah menghasilkan omset yang begitu besarnya dari perusahaan yang dia bangun sendiri salut deh anak-anak muda zaman now putra Bali yang luar biasa gitu berarti usahanya PT-nya ada di Bali saja atau ada mungkin cabangnya atau apa di luar ya kebetulan kantor kita ada di Bali itu di Batu Bulan kemarin di Seminyak kita pindah terus tahun lalu kita buka cabang di Jakarta jadi puriasa sudah ada di Jakarta bagi mereka yang pengen direct langsung ketemu ngobrol-ngobrol kira-kira liburannya mau seperti apa itu bisa produk juga kita tidak hanya di Bali kita ada juga di Thailand ada di Sri Lanka dan Maldives oh berarti tidak hanya memasarkan di Indonesia saja ya oh berarti di luar Asia tapi khusus Asia nah karyawan pasti banyak sampai berapa itu karyawan gak begitu banyak jadi yang main office-nya maksudnya yang pemegang andil gitu ya cuma ada sekitar 6 orang jadi satu pimpinan finance satu pimpinan produk fotografer sama videografer yang selalu untuk ambil gambar dan foto dan urusin beberapa tour seperti itu nanti selesai kita pakai freelance jadi kita ada project kita sewa orang mereka kerja seperti itu berarti memang sudah ada yang membantu untuk melaksanakan bisnis ini ya sering keluar negeri juga berarti atau cuma via online aja pastinya harus kesana kan cek cek vilanya dicoba gitu sekalian liburan oh gitu luar biasa loh baik pemirsa kita jeda saat nanti tanya-tanya lagi banyak kepada Agung tapi jeda saat yang mana-mana tetap di Bali now lanjut deh kita ngobrol-ngobrol Agung usia sudah 28 keluarga besar keluarga besar keluarga besar ada berapa keluarga kebetulan saudaranya bapak ada sekitar 8 keluarga ibu ada 10 jadi kalau ngumpul itu udah yang udah ini udah rame banget 10 orang jadi plus istri plus anak jadi kalau aku sendiri saya saudara berenam saya anak keempat keluarga besar juga berenam ya nah itu ada yang masih sekolah atau sudah berkeluarga cuma satu yang masih sekolah masih kelas 2 SMP katanya menyekolahkan adik dan kakak juga ya ya boleh cerita sama pemirsa Bali ya awalnya memang mikir kalau seandainya kita berpendidikan pasti lebih gampang cari kerjaan gitu kan syukur banget punya orang tua yang mendukung pokoknya walaupun gak punya uang kamu harus sekolah gitu pokoknya urusan SPP apa segala macem itu urusan belakangan kemudian sekolah dulu deh nah karena kita dulunya tinggal di kampung terus dengan bisnisnya saya udah mulai mulai ada uang akhirnya saya ajak keluarga ke Denpasar belum bisa beli rumah waktu itu cuma sewa tanah terus kita bangunin seadanya akhirnya kakak kuliah di keguruan matematika terus adik juga yang umur 23an sekarang itu juga kuliah saya suruh jadi saya hanya bantu awalnya atau susah-susahnya jadi kalau seandainya susah yaudah saya bantu tapi kalau seandainya untuk biaya SPP makan bertahan hidup maksudnya sendiri-sendir lah jadi bisa sambil kerja kasih kail tapi sisanya yaudah berusaha sendiri itu luar biasa nah Agung sudah punya istri anak satu ya mendukung gak istri sangat mendukung sangat mendukung pastinya ya baru satu kan anaknya ya kira pertanyaannya baru satu ya istrinya iya istrinya cukup satu cukup satu cujur banget ya sih pengen gak jadi pengusaha tuh kayak Agung nih enggak loh katanya usaha online gimana sih enggak tapi kan pengennya ke acting oh lebih-lebih ke acting bisnis enggak lah ya tapi kalau misalnya makanya pengusaha enggak lah ya iya tapi dijalankan cuma enggak enggak terlalu oh gitu karena kan kita harus mencari bisnis kita di mana iya apapun yang kita kerjakan harus ada sandarannya lah ya kalau enggak punya bisnis ini itu pakai duit kalau kita cuma jalankan hobi ini tanpa ada sandaran ya mampus juga ya kan Agung nih hebat nih bisnis ada hobi enggak nyanyi mungkin nyanyi saya enggak bisa enggak bisa nganyi saya punya radio dulu oh iya iya dua tahun lalu resign karena udah sibuk banget penyiar radio juga ini juga penyiar radio ini sempat penyiar radio dari SMA emang suka di Klungung sempat terus karena memang sibuk yaudah enggak bisa terus pas kuliah jadi yaudah siaran karena ada ini di radio nasional memang apa ya sibuk juga ya biar cari temen lah cari relasi cari temen ya betul betul itu yang penting sebagai pengusaha nah ngomongin masalah pengusaha kan pasti ada tips-tipsnya nih pengusaha biar sukses apa sih kasih dong bocoran buat kita semua disini buat pemirsa Bali Now sebenarnya kalau mau buat usaha itu tips di di semua tempat itu banyak dan itu emang benar jadi kayak kerja keras jujur segala macem lah ya itu poinnya ya buku apa segala macem itu emang seperti itu jadi kerja keras jujur apa lagi ya harus berani ambil resiko itu aja dan sabar ya maksudnya bisnis itu kan gak bisa sebulan jadi ada masa surutnya jadi kalau seandainya memang sabar jujur terus gigih yaudah pasti sukses deh nanti kalau seandainya gak sukses sabar lagi gitu lagi ulang lagi terus seperti itu karena apapun yang kita lakukan pasti ada hambatan harus sabar harus bagaimana kita mencari jalan keluarnya bagaimana biar bisa mengentasi masalah selalu kan jadi pengusaha pun tidak mungkin tidak ada masalah kan selalu ada hambatan selalu ada tantangan apalagi ada persaingan itu ya betul-betul kita harus sabar ya nah kayak iya sih Diana nih juga usaha ya juga online kan tapi lebih mengutamakan apa sama-sama yang utamakan oh sama-sama yang mana yang lebih maju ya itu sama-sama dari Kelungkong loh oh dari Kelungkong ya misalkan diri saudara se-se-tanah air se-se-perkampungan sama-sama dari Kelungkong kan ya jadi tempat tangan buat Kelungkong ya orang-orang hebat ya orang-orang hebat dari Kelungkong loh ini tapi saya lahirnya di pulau lain saya juga lahirnya di pulau lain iya bener oh gitu di misalkan kita oh iya tapi ini kabupatennya yang sama iya iya betul beda pulau ya beda pulau tapi sama-sama dari Kelungkong agung sekarang istri sangat mendukung sangat mengerti kesibukannya seberapa sih dukungan seorang istri buat agung tentunya sangat mendukung ya tapi gak sampai jatuh lah itu mendorong itu mendorong jadi ya saya terima kasih sekali buat istri saya karena dengan kesibukan oh malah istri saya disana bukan juga saya kan mau kilim sebelumnya beliau kerja di perusahaan terus karena sibuk dan kita punya anak akhirnya rela buat yaudahlah jagain anak dan bantu untuk kelola perusahaan jadi kebetulan istri juga bantu untuk kelola perusahaan oh istri bantu juga bantu di bantu untuk di marketing untuk market yang berbeda jadi untuk yang instagramer mungkin sekarang jadi beliau yang sudah berusin ini selebram nih yang zaman now istri berarti dukungan istri sangat besar juga ya di perusahaan kan belum ada setahun juga ya PT-nya maksudnya kalau perusahaan sudah lama luar biasa lo boleh aplausnya buat aku dia jadi inspirasi baru inspirasi banget putra balik jangan jangan anggap penting ini lah pemuda-pemuda zaman now di Bali bahwa memang dia punya apa ya punya keinginan tapi dari mimpi dari keinginan itu bener-bener direalisasikan bukan hanya mimpi-mimpi aja kan gitu kan harus bangun dan kerja iya harus bener-bener kita lakukan jangan cuman mimpi aku pengen begini tapi gak diraksanakan percuma juga terus aku pengen nanya-nanya ke Yesy dulu deh Yesy Yesy kedepannya inginnya gimana nih kedepannya kedepannya ya masa kebelakang kan gak bisa kedepannya saya sih ingin apa yang saya lakukan entah itu di video lagu ataupun film itu diterima dengan baik karena kalau sudah diterima dengan baik kan hasilnya akan lebih baik lagi dari yang sekarang pastinya kan berarti ingin yang melakukan segala sesuatu lebih baik lagi ingin berarti tetap eksis di dunia acting iya kalau bisa dan dikasih kesempatan ya pasti mau sangat-sangat mau kapan nih rencana mengakhiri masa lajang udah 8 tahun pacaran tapi belum mengakhiri masih fokus lagi gak mikirin itu lebih ke karir lebih ke intersepsinya bisa dipilih saya oh gitu harusnya kan langsung dimikirkan masaran gratis kenapa endorse biasanya endorse saya begini berarti memang fokusnya ke karir dulu nanti kapan siap menjadi seorang ibu pada saat itu saya mau menikah sekali pokoknya yang penting berkarya fokus ke depan bekerja juga ya kan baru memikirkan kalau kita udah nikah kalau kita perempuan ya bagi saya kalau udah nikah itu pasti pengen fokusnya ke anak aja kadang suami jadi nomor 2 oh gitu jadi terbatasi ya ruang geraknya ya kalau Agung sendiri kedepannya gimana nih kedepannya nyari istri lagi mengembangkan kantor dong ya bukan istri lagi tolong bukan mengembangkan istri mengembangkan kantor nanti dia nyampe rumah perang jantungan saya mengembangkan kantor tentunya pengen kuliah lagi pengen nantinya bisa berguna lah bagi maksudnya bisa bantu-bantu orang bisa bantu-bantu yang pengen bangun usaha khususnya yang di Bali ya atau mengangkat mencari SDM-SDM yang di Bali sendiri ya aduh luar biasa obrolan kita kali ini terima kasih sudah hadir di Bali Now semoga obrolan kita ini berguna dan memberi inspirasi yang baik buat pemirsa Bali Now baik pemirsa jika hanya sebuah hambatan sanggup menghentikan langkah Anda maka berpayalah dengan seribu langkah untuk menghentikan hambatan itu saya Hedy Shanti jumpa minggu depan salam Bali Now selamat menikmati selamat menikmati ada ikhloh